Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar Canva agar tampilan video kita jadi lebih menarik dan cantik Langsung saja cara yang pertama tentunya kita buka google chrome atau mozilla, terserah yang kita suka Kemudian pada bagian yang ditunjuk oleh panah merah ini kita ketikkan canva.com Kemudian tekan enter Tunggu proses loading hingga selesai Selanjutnya akan masuk ke tampilan beranda canva seperti ini Jika kita sudah login menggunakan google maka akan tampil nama kita di pojok kanan atas seperti yang ditunjukkan oleh panah merah Setelah kita berada di beranda canva maka disini telah tersedia desain-desain yang telah siap pakai seperti untuk instagram, video, logo, dan lainnya Selanjutnya kita lihat yang ditunjuk oleh panah merah yaitu direkomendasikan disini berisi berbagai macam desain yang telah tersedia dan siap pakai untuk berbagai macam kebutuhan seperti kartu ucapan video, logo, dan lainnya Selanjutnya kita lihat semua desain Anda disini berisi tentang hasil karya atau desain yang telah kita selesaikan menjadi video, png, gif, pdf, dan lainnya selanjutnya kita klik dibagi dengan Anda disini berisi desain yang dibagikan dengan kita jika belum ada berarti disini masih kosong seperti ini selanjutnya kita lihat kit merek bagian ini berfungsi untuk memberi merek atau watermark pada desain hasil karya kita selanjutnya kita lihat pada buat tim bagian ini bisa kita gunakan jika kita bekerja mendesain dan ingin berbagi dengan tim kita selanjutnya kita lihat bagian semua folder Anda pada bagian ini terdapat semua desain kita apa yang kita beli kita unggah kita bagi dan kita suka selanjutnya kita lihat pada bagian sampah disini berisi desain foto atau video unggahan template atau elemen yang sudah tidak kita pakai lagi dan sudah kita hapus sekarang kita lanjutkan penjelasan tentang bagian yang diberi kotak merah bagian atas ini disini ada bagian beranda template jelajah belajar dan harga pada bagian beranda telah tersedia ribuan template yang telah didesain dengan cantik dan tinggal pakai sesuai tema yang kita inginkan misalnya tema tentang media sosial pribadi bisnis pemasaran pendidikan dan lainnya selanjutnya bagian template pada bagian ini telah tersedia beribu macam jenis template dengan tema yang berbeda selanjutnya bagian fitur disini kita bisa mencari berbagai macam desain template lainnya pada bagian belajar disini juga kita bisa melihat mencari mendesain berbagai macam template juga yang penting kita rajin mencari dan mempelajarinya selanjutnya di bagian harga disini kita bisa memilih apakah kita ingin menggunakan kanva ini secara gratis ataukah berbayar tinggal kita pilih saja sesuai keinginan kita selanjutnya kita kembali ke beranda disini kita bisa melihat berbagai macam template yang cantik dan menarik tinggal kita pilih sesuai dengan tema yang kita inginkan misalnya saya memilih template seperti yang ditunjukkan oleh panah merah ini langsung di klik dan akan masuk ke halaman seperti ini kemudian pilih sesuaikan template ini tunggu proses loading dan kita akan masuk ke halaman template yang kita pilih pada halaman template inilah kita bisa membuat desain yang kita inginkan tulisan gambar video suara dan lainnya baiklah kita lihat pada bagian sebelah kiri yang ditunjukkan oleh panah ada template elemen unggahan teks dan lainnya baiklah kita lihat pada bagian pertama yaitu template disini tersedia berbagai macam template yang bisa kita gunakan untuk mengganti template yang sudah kita pilih ini atau menambah template pada halaman berikutnya caranya kita tinggal klik tambah halaman nah disini kita lihat masih kosong template selanjutnya kita klik saja salah satu template yang tersedia di sebelah kiri ini maka template yang telah kita pilih akan masuk ke halaman yang telah ditambahkan tadi begitu juga selanjutnya jika kita ingin menambahkan halaman berikutnya harus diingat jika kita memakai kanvanya gratis maka template yang kita pilih harus yang bertuliskan gratis supaya kita mudah mendownload atau mengunduhnya nanti dan jika kita memilih template yang bertuliskan pro atau berbayar maka setelah kita menyelesaikan pekerjaan atau proyek kita tidak akan bisa mengunduh atau mendownloadnya kecuali kita bayar dahulu untuk template yang berbayar jika kita klik gambarnya maka akan muncul tulisan hapus watermark seperti ini nah ini tandanya templatenya adalah template yang berbayar baiklah kita kembali ke template halaman pertama lihat pada bagian sebelah kiri ada tulisan elemen pada bagian elemen ini terdapat berbagai macam jenis gambar sesuai yang kita inginkan tinggal kita ketikan di bagian pencarian ini nah kita ketikan misalnya gambar yang kita inginkan adalah buku nah kita lihat akan muncul berbagai macam gambar buku dan kita ingat pilih yang gratis setelah kita pilih tinggal kita atur besar kecil dan letaknya sebelumnya saya hapus dulu gambar gambar dan tulisan yang ada di template ini caranya kita tinggal klik dan delete saja sekarang template nya sudah kosong dan mulai saya isi kembali contohnya saya pilih gambar bunga gantung ini ternyata ada tulisan hapus watermark berarti gambar ini berbayar dan saya hapus kembali selanjutnya saya ketikkan school karena saya ingin mengambil gambar atau elemen elemen berhubungan dengan sekolah nah setelah muncul seperti ini kita klik gambar gedung sekolah tinggal diatur besar kecil dan letaknya berikutnya gambar piala atur besar kecil dan letaknya dengan cara kita seret saja berikutnya saya pilih gambar mendali nah ditarik diatur besar kecilnya selanjutnya saya pilih lagi yaitu gambar pin kemudian atur besar kecil dan letaknya selanjutnya saya saya ingin memilih gambar back to school sama seperti tadi diatur besar kecil dan letaknya berikutnya saya pilih gambar globe juga diatur besar kecil dan letaknya jika kita ingin gambarnya lebih menarik karena bergerak maka kita tinggal ketikan misalnya buku bergerak maka akan muncul elemen atau gambar yang bisa bergerak contohnya buku seperti ini setelah kita klik tinggal kita atur besar kecil dan letaknya untuk halaman kedua juga saya langsung pilih gambar bergeraknya saya atur letak besar dan kecil selanjutnya untuk template di halaman ketiga juga saya pilihkan gambar yang bergerak seperti ini untuk sementara beberapa template sudah memiliki gambar selanjutnya kita lihat pada bagian berikutnya yaitu unggahan bagian unggahan ini berfungsi jika kita ingin memasukkan gambar video atau audio yang ada di dalam dokumen laptop ataupun komputer kita setelah kita klik unggahan selanjutnya kita klik unggah media tampilannya akan menjadi seperti ini kemudian kita klik atau pilih perangkat seperti ini dan akan tampil halaman seperti ini selanjutnya tinggal kita pilih file atau folder tempat kita menyimpan gambar yang akan kita masukkan ke dalam canva setelah gambar kita klik dan dipilih maka prosesnya akan tampak seperti di bagian sebelah kiri ini selanjutnya tinggal diklik gambar yang telah kita pilih di folder tadi dan akan otomatis masuk ke dalam template jika gambar yang kita pilih tidak sesuai dengan template maka kita bisa pindahkan ke halaman template berikutnya atau ke dalam halaman template baru yang masih kosong contoh berikutnya saya mengambil gambar virus corona yang bisa dijadikan juga sebagai template selanjutnya untuk memasukkan teks atau tulisan kita pilih tulisan teks yang ditunjukkan oleh panah merah selanjutnya kita tinggal pilih tambahkan judul tambahkan subjudul atau tambahkan sedikit teks isi baiklah saya klik tambahkan judul subjudul dan teks isi selanjutnya kita blok saja tambahkan judul ini kemudian tinggal kita ganti dengan teks yang kita inginkan misalnya saya ketik ilmu pengetahuan alam selanjutnya tinggal kita ubah jenis tulisan besar kecil tulisan dan warna tulisan seperti yang ditunjukkan oleh panah merah di atas bagian ini untuk merubah jenis tulisan setelah itu atur letak tulisan kemudian lanjut pada tambahkan subjudul disini saya akan menambahkan kelas 9 ubah jenis tulisan besar kecil dan warna tulisan selanjutnya pada tambahkan sedikit teks isi disini saya hanya ingin menuliskan nama saja selanjutnya ubah jenis ukuran warna dan letak tulisan tinggal disesuaikan dengan selera kita masing masing selanjutnya beri efek atau animasikan tulisan yang telah kita kerjakan silahkan teman-teman coba saja sendiri efek dan animasi mana yang paling bagus selanjutnya saya ingin menambahkan tulisan pada template halaman ini dengan memilih jenis tulisan yang telah tersedia di bagian sebelah kiri selanjutnya tinggal di edit sesuai dengan tema yang akan kita kerjakan misalnya disini saya buat adalah sistem pernafasan selanjutnya ubah warna tulisan selanjutnya saya tambahkan tulisan berikutnya dengan memilih jenis tulisan yang warna pink ini dan saya tambahkan tulisannya menjadi pada manusia selesai dua template yang telah diberi gambar dan tulisan berikutnya adalah template yang ada gambar virus corona ini pilih tulisan yang ada di sebelah kiri ganti menjadi tema yang kita inginkan kalau kita sudah selesai mengedit template tulisan gambar gambar dan audionya maka kita lihat dulu hasil kerja kita caranya klik menu play seperti yang ditunjukkan oleh panah merah kemudian kita akan melihat tampilan hasil karya kita seperti ini tampilannya bisa diperbesar agar lebih jelas melihatnya jika sudah selesai dan tidak ada lagi yang akan diedit kemudian kita klik unduh hasil kerja kita ini bisa kita simpan dalam bentuk gambar video tergantung selera kita karena ini saya buat video maka saya pilih adalah video mp4 kemudian pilih semua halaman selanjutnya klik unduh setelah itu tinggal ditunggu proses pengunduhan sampai selesai prosesnya dapat dilihat seperti yang ditunjukkan oleh panah merah ini jika proses unduh telah selesai maka akan terlihat seperti gambar di pojok kiri bawah yang ditunjukkan oleh panah dan untuk halaman yang tampil seperti ini kita klik saja tanda silang kemudian klik gambar yang ditunjukkan oleh panah merah yang berada di pojok kiri bawah untuk melihat apakah hasil kerja kita sudah berhasil jadi video atau tidak dan inilah hasilnya setelah jadi video demikianlah semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati